Sejarah bumi, kemudian yang keempat adalah ekologi, dan yang ke sepuluh itu adalah habitat, insitu, misalnya dasar walangka. Nah ini yang dalam bahasa Indonesia kira-kira daksionalnya seperti ini, nanti ini bisa kita cermati bersama. Jadi apakah kota lama Semarang itu mewakili suatu mahakarya? Kan pertanyaannya begitu. Apakah kota lama Semarang menunjukkan pentingnya perdagangan kemanusiaan? Apakah memiliki keunikan tradisi budaya? Jadi setidaknya tadi sekilas mengindikasi ada kriteria 2, kemudian ini 4, dan mungkin 5. Nanti ini baru sangat awam ya Pak, ya nanti akan diperdalam lagi oleh bapak-bapak yang banyak peneriti di kota Semarang. Dan untuk saat ini Borobudur, Perambanan, dan Sangiran ini yang kita miliki, ini tahun 1991, Perambanan 1991, Sangiran 1996. Ini yang menjadi masalah sebenarnya Pak, kalau kita itu menganggap masalah gitu loh, masalahnya ada yang menganggap itu tidak masalah gitu. Yang menjadi masalah adalah bahwa Indonesia itu sudah meratifikasi 24 tahun yang lalu loh Pak, 89. 24 tahun itu, tapi kalau baru punya 4 untuk budaya dan 4 untuk alam. Ini kalau kita mau kritis ya, orang bisa bertanya loh, ngapain aja sih sama 24 tahun begitu. Karena negara-negara lain punya banyak, tapi kalau di Asia Tenggara ya masih lumayan lah Indonesia, masih punya 8 gitu. Jarak antara Sangiran dengan Bali, ini 16 tahun lah. Waktu itu Ibu Wamen, tahun 2012 ini pidato, Wamen Bud, mengatakan bahwa dengan sangat bangganya bahwa kita setelah berjuang selama 12 tahun, akhirnya Bali masuk. Harusnya kan setelah-setelah bukan begitu, kita sangat menyesal ya. Setelah 16 tahun kok baru masuk kan begitu harusnya statementnya. Tapi ya bagaimana kenyataannya? Nah ini saya khawatir nanti setelah ini, belasan tahun lagi baru punya lagi kan repot kalau seperti itu. Ini yang dipersiapkan saat ini, Nuraja. Tapi ya masih begitu-begitu. Sejauh yang saya tahu belum begitu siap. Padahal negara-negara lain mempersiapkan nominasi itu paralel. Situs yang sudah masuk tentatif list, siapkan paralel. Mara yang paling siap, segera masukkan. Kalau ini kan urut Kacang. Urut Kacang, Bali dipersiapkan bertahun-tahun. Oh kurang peta, baiknya petanya tahun depan masukkan lagi. Oh kurang manajemen plan, lagi-lagi tahun depan masukin lagi. Itu ya maaf, itu terjadi Pak. Baru ini selesai dari 2012, turun aja belum siap lagi. Nah urut Kacang lagi, menyiapkan lagi dari awal. Ini sebenarnya permasalahan di kita, kalau itu kita mengagam masalah. Kemudian ada tentatif list, daftar sementara. Tentatif list ini yang menyiapkan siapa? Yang menyiapkan state party atau negara. Jadi, negara bisa mengajukan mana saja, begitu sebenarnya. Asal kita yakin itu berpotensi untuk modalitas. Nah tentatif list inilah kemudian yang nanti dicatatkan di UNESCO. Dan untuk tajukan itu harus masuk tentatif list dulu. Jadi, kalau kita berhasil menemukan nilai-nilai luar biasa dari Kota Semarang, maka langkah berikutnya adalah bagaimana kita memasukkan Kota Lama Semarang ini di dalam tentatif list. Ini yang jadi pertanyaan. Nah sekarang, UNESCO itu sebenarnya tahun 2012 itu menghimpul semua negara itu untuk mengupdate tentatif list. Termasuk Indonesia, karena UNESCO memandang tentatif list di hampir semua negara itu bermasalah. Nanti akan kita lihat Indonesia bermasalahnya di mana. Nah Indonesia itu bermasalah, tetapi sampai sekarang belum diupdate. Memang ada beberapa yang sudah diupdate, ada 6. Tapi yang lainnya belum, yang sudah diupdate. Nah ini yang intangible, saya tidak akan membahas tentang itu, karena ini di konvensinya agak berbeda. Ini proses nominasinya, jadi yang pertama state party membuat daftar, kemudian dari daftar itu kemudian dimasukkan dalam tentatif list. Kemudian dari tentatif list itu kita pilih. Nah setelah dipilih, ini kemudian nanti akan dicek oleh World Related Center. Ini yang di Paris tadi, yang permanen. Kemudian nanti akan dicek kelengkapannya, kemudian dimasukkan ke FASA ribadi, ke Ekomos, ke Eikrom. Kemudian kalau nanti belum lengkap ya dikembalikan. Nah kalau sudah lengkap nanti dibahas. Ini dievaluasi sama FASA ribadi, bisa dimasukkan ke World Related Committee, disidangkan, atau dikembalikan. Nah di Indonesia itu kasus untuk Bali itu bolak-baliknya itu berkali-kali. Ada masalah peta yang saya ingat, masalah peta, masalah master plan, dan lain-lain. Masalah luasannya tidak jelas. Yang diusulkan masa hampir setengah puluh Bali. Kan repot sekali nanti ngurusinya. Kemudian diperbalik lagi, dipersepit, dipersepit, dan sebagainya. Jadi kalau Kota Lama Semarang itu mau diajukan, yang dari sekarang harus kita pikirkan juga adalah batas. Batasnya mana? Kepastiannya itu mana? Ini loh yang kami maksud dengan Kota Lama Semarang. Karena saya yakin definisi Kota Lama Semarang juga berbeda-beda. Menurut pemerintah kota, Kota Lama Semarang itu ya mungkin kecamatan ya Pak ya. Kecamatan Kota Lama Semarang. Tapi definisi arkeologi mungkin bisa berbeda. Kota Lama Semarang itu tidak hanya kecamatan Kota Lama, tapi ada ini, ini, ini. Dan ini harus kita pastikan dulu. Mana yang kita maksud? Plus dengan buffer zone-nya. Kan? Jona penyangganya. Sudah dituangkan dalam peta yang jelas. Banyak situs yang kasusnya seperti ini. Petanya tidak jelas. Bahkan bodoh-bodoh saja yang diajukan tahun 1991, itu masih diminta petanya. Akhirnya kita update kemarin tahun 2011. Kita update dulu, batasnya yang pasti begitu, dengan master plan lama dan akhirnya diakui. Ini sedang WDT Komite untuk disahkan. Dan ini berita-berita ini semuanya bisa dilihat di WHC, UNESCO, Dato, RG tadi, semuanya. Nah sebenarnya apa sih yang harus ada di dalam dokumen nominasi kok begitu sulitnya orang menyusun? Dulu dokumen nominasi itu tidak sulit. Bahkan dokumen nominasi bodoh-bodoh itu hanya sekitar 50 halaman. Hanya sekitar 50 halaman itu sudah bodoh-bodoh dengan peramanan. Akhirnya Komite menyarankan dipisah. Bodoh-bodoh sendiri, peramanan sendiri. Tetapi sekarang dokumen nominasi itu bisa sampai seribu halaman. Saking banyaknya data yang diminta. Yang pertama itu adalah deskripsi situs itu harus jelas. Apa itu? Semarang itu apa? Ini orang arkeologi nanti harus melihat tentang ini, arsitektur juga. Kemudian out setting universal value-nya itu harus di-statementkan. Bukan hanya mengatakan bahwa Semarang itu kriteria 2, 4, dan 5. Tapi statement bahwa kota lama Semarang itu mempunyai kriteria 2 itu apa? Bahwa Semarang merupakan kota dengan ini dan seterusnya. Sesuai. Ini tidak sederhana. Butuh penelitian, butuh pengkajian, butuh diskusi-diskusi, butuh konsultasi dengan ahli dan sebagainya. Tidak sederhana. Kalau hanya mengatakan 2, 4, 5, gampang. Tapi statementnya. Statementnya masuk 2 itu apa? Kemudian authenticity dan integrity. Nah bagaimana autentisitasnya itu seperti apa sekarang? Nah ini konsep tentang authenticity ini juga cukup rumit dan cukup banyak pandangan di sana. Tapi kalau authenticity ini lebih pada keaslian atribut-atributnya ya. Baik itu material, tata letak, dan sebagainya. Kalau integrity ini biasanya keutuhan dan menyatunya unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kemudian tantangan-tantangannya dan bagaimana mengatasi. Ini juga tidak sederhana. Kemudian comparison study. Ini juga butuh penelitian. Butuh penelitian. Saya ingat tahun 2010-an ketika Bali diajukan kemudian ditolak waktu itu. Comparison study-nya itu dengan masyarakat Batak. Dengan budaya di Sumatera Utara. Itu kan lucu. Sumatera Utara saja belum buat heritage kok. Sebagai perbandingan begitu. Nah ini kan jadi kurang kuat. Ya bukannya tidak boleh. Boleh, tetapi tidak kuat. Kalau kota Lama Semarang itu mau diajukan. Ya paling tidak comparison study-nya ya dengan yang sudah berdiri. Melaka-in Joston misalnya yang di Malaysia. Kemudian Hoi An yang ada di Vietnam. Saya kira cukup banyak contoh-contoh yang untuk comparison study. Dan comparison study kan juga sebenarnya tidak harus ke sana sebenarnya. Melalui literatur dan sebagainya. Tapi ini harus diperkuat dengan kajian dan penelitian yang valid. Tidak hanya perbandingan yang sifatnya harus dibuat begitu saja. Ini juga harus sangat kuat. Kemudian yang ini yang paling sulit sampai dengan sekarang adalah management plan. Mengapa saya katakan paling sulit? Bola-bola saja sampai sekarang belum selesai. Begitu. Terus terang saja. Management plan. Semenjak 2004 itu wajib. Harus ada management plan. Maaf dari berdua. Itu harus wajib. Kalau tidak ada management plan-nya tidak akan bisa masuk. Inti dari management plan itu sebenarnya adalah siapa berbuat apa. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau di Kota Lama Semarang itu siapa sih pihak yang terlibat? Pemerintah daerah mungkin ya. Kemudian mungkin ada komunitas-komunitas di sini. Kemudian ada mungkin ada yayasan atau apa yang keluar di sini. Kemudian masing-masing pihak ini, ini tugasnya apa? Tanggung jawabnya apa? Kemudian setelah itu dirumuskan rencana kegiatannya. Rencana tahunan biasanya rencana jangka pendek dan menengah. Management plan itu tidak sampai jangka panjang. Karena memang harus direview setiap berapa tahun. Jadi biasanya jangka pendek setiap 5 tahun, menengah sampai 10 tahun. Jadi pemirsa daerah itu berbuat apa setiap tahunnya? Ini berbuat apa? Itu dirumuskan dalam kegiatan-kegiatan. Sampai dengan mungkin kalau bisa sampai dengan budgetnya. Jadi ini suruh mitnya seperti itu. Mengapa Borobudur sampai sekarang itu berlarut-larut? Itu karena Borobudur terlalu banyak pengelola. Terlalu banyak pengelola. Ada balik konservasi, ada taman wisata yang jual tiket, ada pemirsa daerah. Sulit sekali. Karena untuk membagi siapa berbuat apanya itu yang sampai sekarang tidak sederhana. Jadi kalau Semarang, saya kira ini peluang dan lebih bisa dilakukan. Karena mulai dari awal, daripada Borobudur yang sudah banyak kepentingan, begitu agak sulit dirumuskan.